Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada bangsa Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya di tengah persaingan global yang makin ketat Oleh karena itu pada sesi ini kita mempelajari cara menulis teks prosedur Mari kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga kita dikaruniai ilmu yang berkah dan bermanfaat Amin Penulisan teks prosedur harus memperhatikan strukturnya Telah kita pelajari bahwa teks prosedur strukturnya terdiri atas tujuan, bahan, dan alat Langkah Serta penutup Bagian tujuan berisi pendahuluan Atau pengantar umum tentang apa yang dibuat atau dilakukan Serta motivasi agar pembaca mengikuti panduan yang dibuat Bagian bahan dan alat Bagian bahan dan alat berisi perincian bahan dan alat dengan ukuran yang akurat Bagian langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan kegiatan secara kronologis Dan bagian penutup berisi penegasan motivasi yang disampaikan pada pendahuluan Serta ucapan selamat Nah sekarang bagaimana cara menulis teks prosedur Mari kita pelajari dengan saksama Pertama-tama tulis judulnya Judul dapat berupa nama benda Atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan Misalnya Batik tulis ketah pohon pisang Nasi becek khas nganjuk Judul dapat pula berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu Contohnya Cara membuat jamu anti-corona Cara melakukan salat jenazah Kedua Tulis bagian tujuan Bagian tujuan ini berupa pernyataan Atau paragraf pengantar Yang menyatakan tujuan penulisan Contohnya COVID-19 saat ini masih mewabah Virus corona penyebab pandemi ini Dapat aktif di luar tubuh selama berjam-jam Atau bahkan berhari-hari Hal penting untuk mencegah terinfeksi virus corona Adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun Dan air mengalir Ini termasuk cara yang paling efektif Untuk membunuh COVID-19 yang menempel di kulit kita Inti bagian tujuan dalam contoh ini Adalah Bahwa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir Merupakan hal terpenting untuk mencegah terinfeksi virus corona Ketiga Tulis bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur Caranya Tulis daftar atau rincian bahan yang dibutuhkan Serta ukurannya Misalnya Madu 2 sendok makan Air kelapa Setengah liter Tulis juga alat yang digunakan Misalnya Pisau dapur Tanting Dan sebagainya Pada teks prosedur tertentu Misalnya Prosedur melakukan sesuatu Tidak diperlukan bahan atau alat Keempat Tulislah Langkah Atau tahapan Dengan urutan yang benar Pada bagian ini Tiap langkah Dipaparkan secara rinci dan jelas Dengan menggunakan kalimat yang komunikatif Sehingga mudah dipahami Dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda Tahapan biasanya dimulai dengan Kata yang menunjukkan perintah Misalnya Tambahkan Aduk Tiriskan Panaskan Dan lain-lain Urutan tahapan Ditunjukkan Dengan tiga cara Yaitu Dengan penomoran Menggunakan angka Arab Satu Dua Tiga Dan seterusnya Atau menggunakan Kata yang menunjukkan Urutan Misalnya Pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Atau bisa juga Menggunakan kata yang Menunjukkan urutan waktu Sekarang Kemudian Lalu Setelah itu Dan seterusnya Yang kelima Tulislah Bagian penutup Dengan jalan Menulis kalimat Motivasi Dan ucapan Selamat Mencoba Misalnya Mudah Murah Dan sekaligus Sehat Sarapan sehat Dengan menu Makanan tradisional Yang telah Dikreasikan Selamat Mencoba Atau Menyatakan Pendapat Berkaitan Dengan isi Tekstik sebelumnya Misalnya Menjaga Kesehatan Hanya perlu Beberapa menit Dimulai dari Mencuci tangan Mencuci tangan Sebentar Tetapi Berbagai penyakit Bisa kita hindari Nah Demikianlah Sedikit Pembelajaran Cara Menulis Tekst Prosedur Semoga Bermanfaat Dan kita Akhiri Dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Akhirnya Saya ucapkan Terima kasih Dan selamat Belajar Sampai jumpa Dalam video Pembelajaran Dengan topik Yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih